Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kembali saya Menyuguhkan Materi yang keluar di tahun kemarin Di P3K Yang itu Komunikasi Sebar Bukan Sabar ya S-B-A-R Definisinya apa Dari komunikasi sebar itu Definisinya adalah Standar berkomunikasi Yang bertujuan Untuk meningkatkan Keselamatan pasien Jadi ini sudah pasien Berpusat pada pasien atau pasien center Ya ini Definisinya bahwa komunikasi Ini bertujuan untuk meningkatkan Keselamatan pasien Tujuannya adalah Tercapainya keselamatan pasien terutama Sesaran yang mengenai Komunikasi yang efektif Nah Kemudian Nah jangan lupa Kemudian jangan lupa Anda ingin tahu program Kanduru Ada di pembakanduru.com Kemudian Anda pun bisa Men-subscribe Like dan share Jangan lupa Pembakanduru Kemudian juga di-info Kanduru Silahkan di-follow Dan Anda bisa menghobini saya di WA Kita lanjutkan Kapan itu dilakukan Komunikasi sebar ini Dilakukan Saat timbang terima Kemudian Dilakukan saat timbang terima Kemudian Pindah ruang rawat Mesin pindah ruang rawat Dan juga ada Melaporkan pada Tim kesehatan Jadi kalau perawat melaporkan pada tim kesehatan Juga Menggunakan komusi sebar itu Dan selanjutnya Hubungan atau komunikasi Perawat dengan dokter Konsultasi diantara dokter Bagian layanan kesehatan Dan juga penggantian Petugas jaga Atau pada saat Pergantian Safe Nah apa saja sebar itu S nya itu adalah Situation Apa situation itu Yaitu situation itu Dari mulai Kita melaporkan Salam dulu Ya salam Kemudian identitas pelapor Asal ruangan perawatan Misalkan saya dari Salam Saya dari ruangan mana Saya siapa Identitas pasien Alasan melaporkan kondisi pasien Secara subjektif Dan objektif Jadi situasi Siapa yang melaporkan Dan siapa yang dilaporkan Dari mana kondisinya Seperti apa Ya Itu S nya Situation Yang kedua adalah B Background Background itu apa Background itu Lantur belakang pasien Riwayat penyakit sekarang Alasan pasien dirawat inap Bila dia dirawat inap Pengelolaan pasien yang sudah berjalan Apa yang sudah dilakukan selama ini Dan terapi yang diterima sampai Saat ini Ya Biasanya terapi yang sangat signifikannya apa Kemudian ada assessment Assessment itu apa Assessment Sebutkan penilaian kondisi pasien menurut pelapor Apa kondisinya Biasa-biasa Atau gawat Atau Apapun itu dilaporkan Menurut persepsi pelapor Kemudian rekomendasinya Jadi Bukan hanya laporan Rekomendasi untuk pasien menurut pelapor itu apa Setelah disebutkan kondisinya seperti apa Maka R nya ada rekomendasi Jadi kiranya harus apa Jadi ini betul-betul sangat efektif Pasien jadi dengan sebar ini Kita melapor kepada orang lain Sehingga orang lain langsung paham Kondisinya Karena perawat itu harus bisa menganalisis Apa yang jadi masalah Kemudian rekomendasi untuk Mengatasi masalah itu Itu komunikasi sebar yang ada di P3K Jangan lupa subscribe, like, dan share Oh jangan lupa di SKB pun pernah keluar Jadi pahami itu sebagai bagian Bagian materi yang memperkaya Terima kasih dari saya Hanika Duru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton